untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara download dan menginstall aplikasi HW Monitor yang bisa kalian gunakan untuk melihat panas atau dinginnya komputer kalian pada mesin pencari kalian ketikkan HW Monitor enter kalian pergi ke website CPU ID sekarang di sini pada sebelah kiri kalian pilih Setup atau Zip kalian pilih Download Now selanjutnya kalian Extract selanjutnya kalian jalankan sesuai OS yang kalian gunakan 64 atau 32bit di sini kalian akan menemukan seperti motherboard processor hard disk SSD GPU dan yang lainnya sekarang jika SSD kalian tidak memiliki suhu atau temperatur itu berarti di SSD kalian tidak memiliki sensor untuk temperatur sekarang berapakah temperatur yang wajar untuk processor dan GPU di sini saya menggunakan kipas dari processor Intel dengan kata lain stock cooler jadi ini adalah suhu minimalnya tentu saja tentu saja jika kalian menggunakan thermal pasta yang lebih bagus lagi mungkin suhunya akan lebih rendah tentu saja hal ini juga termasuk suhu udara di kamar kalian sedangkan untuk GPU tidak beda jauh hanya saja ini adalah temperatur minimalnya sedangkan apakah yang terjadi jika komputer kalian terlalu panas yang terjadi adalah komputer kalian akan melakukan restart secara otomatis jadi pastikan jika komputer kalian merestart secara otomatis ketika kalian bermain game kalian lihat suhunya berapa suhu tertinggi jika tinggi kalian ganti pasta pada CPU atau processor dan jangan lupa kalian lihat juga apakah kipasnya berjalan sebagaimana mestinya kita sedih terima kasih